Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Shari Official Kali ini saya bukan mau review tentang VTube Tapi kali ini tentang aplikasi Dodo Global Kalian bisa lihat sendiri ada beberapa aplikasi yang saya mainkan Yang terbaru sih Bassbrick Tapi ini masih saya coba Yang sementara dimainkan itu Clip Claps Dodo Global Sama VTube Oh Sabtu lagi sama Mio Tapi Mio rada-rada males sekarang karena sepi banget Ininya chat yang masuk sepi banget Kalau Clip Claps kadang gak sempat nonton iklan yang lucu-lucunya itu Karena agak banyak dan mutarnya kadang lama Jadi baru sekitar 8 dolaran lama perjalanannya Kalau Bassbrick belum begitu paham masih baru dipelajari Nah yang terbaru ini saya dapat pesan random gitu mungkin dia pakai buat whatsapp Tentang aplikasi Dodo Global ini Dan disitu tercantum website-nya juga nomor yang harus dihubungi jika mau bertanya Dan ternyata Kakaknya ini yang nomor ini yang saya hubungi whatsappnya Itu katanya orang Malaysia Lama tinggal di Indonesia selama 8 tahun dan sudah memainkan aplikasi ini kurang lebih selama setahun Dan yang bikin terpukau Dia sudah ada di level tertinggi Di aplikasi Dodo Global ini Nah dari bahasanya ketika menjawab pertanyaan saya itu selalu formal Panjang Karena dia menggunakan bahasa Indonesia yang formal banget gitu Kelihatan banget kalau bukan orang Indonesia asli Jadi kayak pelan-pelan gitu bahasanya Dan tertata rapi Seperti baru belajar bahasa Indonesia Kalau kita kan pasti singkat-singkat ya Udah ngerti Nah ini tampilan Dodo Global Websitenya Kalau kalian mau join nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi Dan penjelasan tentang perusahaan Dodo Global juga Nanti saya tulis di kolom deskripsi Disini hanya penampilan gimana saya memainkan aplikasi Dodo Global Oke disini ada menu homepage Service, service, belanja, pesanan saya Bingungnya disini aplikasinya itu gabungan antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris Harusnya kan ini homepage rumah Belanja Kenapa disambung sama bahasa belanja ya Kalau sama bahasa Inggris semua Homepage, service, shopping, ordered, and me Tapi disini homepage, service, belanja, pesanan saya Jadi dia kecampur gitu bahasanya aneh Ya mungkin yang buat karena orang Malaysia kali ya Nah diatasnya ada menu kekayaan Kemudian isi ulang, penarikan, berbagi, agen, pengenalan, aturan, dan masalah Kita ke menu berbagi dulu Nah kalau teman-teman yang mau join Atau mau download aplikasinya Ini Ini linknya ini Dan kode undangan Untuk jadi di bawah atau downline saya Itu 6701683 Nanti ada di kolom deskripsi linknya untuk download Aplikasinya Karena Kayanya ya di playstore belum ada Karena memang setahu saya sama kayak vtube Untuk tembus ke playstore itu lama banget Jadi kita mainkan 1-2 bulan itu Menggunakan aplikasi yang di download dulu Di apa secara manual menggunakan link Playstore belum menampilkan aplikasinya Banyak yang gak percaya Tapi ternyata vtube Masih berjalan sampai sekarang Udah mau 9 bulan Nah Apalagi ya yang saya mau bahas Banyak banget Kita langsung ke menu Cara mainnya Langsung saja Udah kayak Ingat suaranya tau bulat Disini nama saya ada di SVIP2 Alhamdulillah Kayaknya ini baru 6 hari main ya Hari ketujuh kalau gak salah ini Hari ketujuh main Ada suara baby saya lagi ngorok Ini Yuliana Sari IDnya 6701683 Disini ada menu Ini di dalam menu saya ya Belains Ini uang saldonya Itu 855 247,08 Kekayaannya Kalau kita lihat yang ini isi ulang Sama penarikan tunai Disini menu nya pokoknya Kalau yang mau Isi ulang Dan narik Nah kekayaannya Ini 0-0 Tapi gak ngerti itu apa Mungkin disini arti Belum ada isinya lah intinya Rincian Rincian itu Apa yang masuk ke kita Ke akun kita Isi ulang Perintah bawahan Maksudnya mungkin Bawahan dapat berapa Kita juga dapat Itu enaknya Komisi bawahan dapat Appline juga Pasti dapat Kemudian Rabat agen Nah Disini sudah ada 8 yang join Di bawah saya Dedeh, Yanni, Febiola, Nurkoida Nama suami juga ada Nadil Irdiansha, Jaen Ke bawah Rich Lady Adek saya Puji maksudnya Dia pakai nama Rich Lady Artinya Wanita kaya Amin Kemudian Ini generasi pertama Sudah mengajak Mendorong Bahasanya Mendorong 8 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Digabung sama generasi kedua Ada 2 orang Disini Jadi timnya itu 10 Tapi Yang baru isi Saldo Atau deposit Atau top up Itu baru 4 orang Isi ulang total Secara keseluruhan Tim Itu 19.700.000 Ini yang bikin Banyak isi Ini si Rich Lady Kemudian Penarikan tunai Baru 100.000 Itu dicek Sama adek saya 50.000 Sama si Dedeh Dia udah pernah Masukkan 100.000 Apa ya 50 50 gitu Tapi dia coba Ngarik 50.000 Dan ternyata benar Itu dalam 24 jam Masuk Ke rekening dia Tapi Saldonya cuma 47.000 Yang masuk Ternyata ada Cas 5% Yang diambil Perusahaan Jadi gak Penuh 100.000 Kemudian ada Komisi tim Komisi Keseluruhannya Yang didapatkan oleh Tim Baru 352 462 Ini gak tahu Apakah Terbagi Keseluruh Tim saya Atau buat saya Gak ngerti Yang ini Yang 352 Saya juga kan Baru main Nah Kelemahannya Kalau saya Search Searching Kalau saya Share Aplikasi ini Ke Ke mana ya Ke facebook Grup-grup Pencari kerja Gitu Grup Atau youtube Kayak gini Kan banyak yang Ikut daftar Tapi saya gak Kenal orangnya Dan dia gak Menghubungi Gak mencari Tahu kontak saya Jadi saya gak Bisa bimbing Terus kedua Saya gak tahu ID nya berapa Terus ketiga Gimana saya mau Berhubungan Untuk dia Tanya-tanya Kan dia gak Bakalan bisa Tahu ya Jadi saran saya Untuk yang mau Join di bawah saya Kalian jangan lupa Komen di Kolom Komentar youtube Atau langsung Ke whatsapp saya Kalau minat Jadi Saya bisa tahu ID nya Kalian berapa Terus kalau ada Masalah kalian bisa Nanya Dan bisa Saya bantu Selesaikan Gitu Nah kayak gini Kan giant 051299 Saya gak Kenal Irdiansyah Saya gak Kenal Di atas-atasnya Saya kenal Ini teman-teman Saya Oke generasi Kedua Ini Casmina 56 Mama saya Didaftarkan Si adik saya Tadi rich lady Kemudian Kartika 84 Kakak saya Ini pada top up Barusan tadi Entah kemarin Saya gak tahu Oh tanggal 1 Berarti barusan kemarin Ini tanggal 2 Mama saya 5.188.263 Di top up nya 5 juta Main 1 hari Dia langsung dapat 188.263 188 itu Sudah termasuk Bonus 5.000 Saldo 5.000 Itu dari perusahaan Jadi kalau kalian Top up Untuk pertama kali Minimal 50.000 Kalian udah dapet 5.000 Tapi harus report Ke saya Biar Nanti Upline saya Yang sampaikan Ke customer service Untuk menambah Saldo 5.000 Kalau kalian gak report Kalian gak bakal Dapet Oke Jadi report dulu Kalau udah top up Untuk kartiga Itu top up nya Cuma 100.000 Jadi per hari Dia dapetnya 7.892 Doang Kayak saya Waktu awal-awal main Nah Si rich lady ini 14.000 Loh Tadi Dan Per hari kemarin Dia dapet 400.000 Lebih Ini dia lagi mainin Ini kan Udah jam 0.00 Disana udah jam Kalau di palu Udah jam 1 Itu pas dia mainin Tadi Sehari Masih Masih 400 lebih dikit Ini udah 459 Eh Salah-salah 14.591 033 Tadi masih 14.400an Ini udah 14.500an Berarti dia lagi main nih Hari kedua Gitu guys Nah Langsung aja Kita ke perhitungan Kenapa bisa bertambah Sebelumnya Saya mau Sign in dulu Oh Belum Belum ada sign innya Belum boleh Belum jam Belum saatnya Jadi Tombol masuknya itu Masih ada titik merahnya Mungkin besok pagi Gak bisa sign in sekarang Nah ini Saldo nya saya 855 247 Awalnya saya cobain Top up 50.000 Disini ada rinciannya Kalian bisa lihat Ke bawah Saya scroll dulu ya Di hari awal banget Di hari awal Saya join Tanggal 29 Apa tanggal 27 27 27 kali ya Panjang amat cuy Biar jelas Gitu ya Karena kan Ini beberapa Aplikasi kayak gini Banyak yang scam Jadi ini Perusahaannya Jelas Dicek Adik saya Barusan Perusahaannya ini Cukup terkenal Dan Kalau dia Dia punya saham Yang cukup gede Ada di batas Aman Kayaknya Tanggal 27 Joyn Iya Tanggal 27 Oke Tanggal 27 Eh bukan 26 Masih ada aja Ke bawah ya Eh 25 Udah lupa Berapa hari Hampir seminggu Mainin Berarti ya Oke Isi ulang Ternyata Di tanggal 24 Malam Jam 10 Jam mendekati Jam 11 Itu cuma 50 ribu Guys Kemudian Itu pesanan Berhasil Dapat komisi Itu receh banget Kalau 50 ribu Doang Itu ada di VIP Satu Tiga ribu Doang Enggak Maksudnya Bukan tiga ribu Perbarangnya Satu orderan Itu komisinya Cuma 75 34 38 Rupiah Gitu Tapi Kalau di total 30 orderan Yang kita Lakukan Simulasi Itu totalnya Per hari Kurang lebih Seribu Seribu doang Coba deh 50 ribu Kali 2,5% 2,5 Kali 5 Ya 1.600an Doang Jadi receh banget Tapi sebulan Lumayan loh 1.500 Kali 30 hari Kita Bisa Dapat 45 ribuan Tapi kan Tiap hari Saldo kita Nambah nih Enggak 50 ribu Terus Jadi 51.500 Tambah lagi 1.500 Jadi 53.000 Tambah lagi 1.500 Jadi 54.500 Dikali 2,5% Itu naik Terus Perharinya Tuh Enggak Cuma 1.500an Tapi naik Terus Perintah Bawahan Ini maksudnya Bawahan Saya yang Melakukan Orderan Komisinya Ke saya Juga Gitu Nah Kalau menu Homepage Tadi kan Ini Pengenalan Kemudian Isi ulangnya Gimana Dan ada Video-video Pembelajaran Yang bisa Kalian Tonton Kalau Service Itu Kalau Mau Layanan Ke Whatsapp Atau Tanya-tanya Bisa Kalau Pesanan Ini Yang sudah Diproses Atau Yang menunggu Ini yang Dari Orderan Tanggal 24 Yang saya Lakukan Semua Disini Historinya Nah Tadinya Kan 50.000 Wah Kaget Tiba-tiba Saldo Saya Naik Jadi 939.000 Karena Ada Yang Main Jadi Saya Tidak Main Saldonya Udah Naik Wah Mantap Ini Benar-benar Update Real Di Pukul 0.0.15 Jadi Sengaja Saya Mainkan Di Jam 0.0 Biar Bisa Langsung Mainkan Aplikasinya Dan Mencontohkan Ke Teman-teman Tapi Di Akhir Jadi Saya Jelasin Dulu Gitu Nah Tadi Kan 800an Itu Tadinya Saya Top 50.000 Kemudian Saya Tambah 250.000 Di Hari Kelima Kali Jadi Baru Dua Hari Memainkan Yang Saldo 300.000 Itu Terus Tadi Malam Ini Sebelum Jam 0.0 Itu Di Top Up Lagi Kita Cek Mana Mana Sudah Ada Yang Main Jadi Di Atasnya Ada Riwayat Lagi Dimain Isi Ulang 500.000 Tadi Pukul 11 Jadi Makanya Saldonya Jadi 800.000 Jadi 300.000 Tambah 500 800.000 Terus Ini Ada Yang Main Bawahan Jadi Tiba Tiba Jadi 939 Asik Kita Juga Mau Main Saya Juga Mau Main Belum Bisa Sign In Mungkin Besok Ini Gunanya Coin Sign In Kita Bisa Mainkan Mainkan Lotre Atau Biasanya Bahasanya Kalau Di Shopee Itu Muter Keberuntungan Gitu Ya Ntar Dapatnya Apa Yaudah Kita Main Ini Dulu Mumpung Coin Saya Ada 302.500 Karena Sekali Main Itu 50.000 Poin Oke Tekan Tombolnya Ya Kali Dapat Mobil Enggak Ada Motor Ya Tidak Menang Kebiasaan Ada Sepeda Motor Ada Iphone 12 Ada 500 Perak Ada 1500 Ada 2500 Ada 50.000 Ada 15.000 Yang tergede Kayaknya Ini Motor Sama 15.000 Dan Ada Tidak Menang Sedih Udah Berkali Kali Baru Dua Kali Dapat Yang 500 Perak Sama 1500 Oke Koin Saya Banyak Kita Abis Pasti Orang Bilang Ini Kapan Ini Tutorialnya Selamat Memperoleh 500 Perak Lumayan Bo Masih Ada Dapat Ciki Ciki Itu 500 Tidak Menang Lagi Oke Lagi Ini Main Yang Ketiga Kali Ini Poin Tidak Menang Lagi Ini Poin Dari Sign In Sama Dari Poin Yang Bawahan Kita Main Kalau Semakin Banyak Yang Main Melakukan Orderan Koin Kita Nilai Koin Jadi Makin Banyak 500 Lagi Dapat 1000 Hari Ini Nah Masih Ada Satu Kali Lagi Itu Nilainya Jadi 2500 Jadi Nggak Bisa Main Setelah Ini Ah Kebiasaan Tidak Menang Hanya Dapat 1000 Rezekinya Hari Ini Dari Loter Kita Ke menu Belanja Yang Kalian Tunggu Tunggu Bismillah Nah Jadi Disini Itu Ada 6 S VIP S VIP 1 2 3 4 5 6 Yang S VIP 1 Itu Lazada Kalau Kalau SVIP 2 Itu Yang Kita Bantu Promosi E-commerce PDD Kalau SVIP 3 Shopee 4 Taubau 5 Tmall 6 Amazon Amazon Kalian Tau sendiri Harga Barang-barangnya Dollar Makanya Ini Yang Invest Itu Uangnya Yang Harus Paling Gede 200 Ribu Eh 200 Juta Sedih Gak 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 Pernah Megang 200 Juta Terus Di Lazada Kan Kemarin Yang Terkunci Ini Terbuka Karena Uangnya Baru 50 Ribu Pokoknya Kurang Dari SVIP 2 Yang 500 1 Nah Ternyata Setelah Di top Up Tadi 500 Ribu Jadi 800 Ribu Saldo Saya Kurang Dari 5 Juta Itu Yang Terbuka Sekarang SVIP 2 PDD Si SVIP 1 Ini Yang Lazada Sudah Terkunci Lagi Jadi Gitu Ya Sistemnya Jadi Dari 6 Ini Kalau Saldo Kalian Dititik Itu SVIP Titik Itulah Yang Akan Terbuka Gitu Nah Ini 500 Ribu Tapi Saldo Saya 900 Ribu Jadi Nanti Rebatenya Dapat 3% Guys Jadi 900 Ribu Itu Nanti Kalian Kali 3% Itu Yang Kalian Dapatkan Perkiraannya Perhari Kalau 900 Kali 3 Berapa 27 Berarti Sehari Saya Dapat 27 Ribu Itu 27 Ribu Doang Doang Lumayan Kali 30 Hari Berapa Coba 27 Ribu Kali 30 Hari 21 6 7 8 21 27 Kali Berapa Pusing Alamat 27 Kali 3 21 6 7 800 Ya Sebulan Dapat 810 800 900 800 Kalau Sebulan 800 800 Atas Setiap SVIP Memiliki Rebate Keuntungan Yang Berbeda Untuk SVIP 1 Rebate 2,5% SVIP 2 Rebate 3% SVIP 3 3,5% SVIP 4 Rebate 4% Yang Kelima 4,5% Dan Yang Terakhir SVIP 6 Dari Amazon Itu 5% Jadi Makin Besar Investasi Kalian Keuntungan Itu Makin Besar Tapi Ada Tapi Ketika Ditarik Itu Mereka Potong 5% Jadi Bayangkan Kalau Uang Kalian 10 Juta Itu Kalian Aktifkan SVIP 3 Yang 5 Juta Dapat 3,5% Tapi Pas Kalian Tarik 10 Juta Kalian Narik 10 Juta Itu Kena Cas 5% Cas Berarti Kalian Harus Nyumbang Ke 500 Ribu Ke Perusahaan Lumayan Kalau Untungnya Gede 500 Ribu Jadi Kecil Jadi 10 Juta Yang Ditarik Ambil 500 Kalian Cuma Dapat 9,5 Juta Doang Oke Jangan Kaget Kalau Saldonya Enggak Penuh Dapatnya Udah Kan Nanti Juga Dijelasin Kalian Join Sama Siapa Karena Di Indonesia Sendiri Baru Launching 2 Desember Jadi Ini Baru Tapi Kalau Di Malaysia Udah 1,5 Tahunan Dan Appline Saya Udah Setahun Dia Ada Di Titik SVIP 6 Saldo Dia 200 Juta Lebih Gitu Tapi Itu Permainan Yang Dilakukan Selama Setahun Makanya Uangnya Udah Segitu Jadi Dia Enggak Langsung Deposit 200 Juta Enggak Tapi Dia Memainkan Yang Dari Level Bawah Juga Seperti Saya Langsung Kita Klik SVIP 2 Kita Lakukan 30 Orderan Jadi Inti Uangnya Bertambah Adalah Kita Mencoba Memasarkan Produk Online Shop Yang Ada Di Ecommerce PDD Ini Nah Itulah Yang Dibayar Mereka Sehingga Kita Dapat Komisi Jadi Sistemnya Kayak Gitu Oke Kita Mulai Jadi Si Online Shop Ini Ngebayar Perusahaan Dodo Global Kemudian Dodo Global Yang Mentransfer Ke Kita Kayak Gitu Sistemnya Nah Ini Balancenya Rp. 941.060.54 Sedangkan Angka Penerimaan Pesanan Baru 0 Kita Akan Mulai Jadi Seperti Ini Ada Instruksinya Di Bawah Setiap Akun Itu Dapat Menerima Atau Melakukan 30 Pesanan Perhari Komisi Pinduoduo Itu Nama Perusahaan Pinduoduo Oh Ternyata PDD Kali Ini Pinduoduo Singkatannya Menerima Pesanan Secara Seragam 3% Dari Jumlah Pesanan Pokoknya Dari Harga Barang Yang Segini Itu Mereka Itu Dapat Komisi Perusahaan 3% Pokoknya Kita Dapat Hasil Akhirnya Ini Cuma Penjelasan Yang Apa Ya Instruksi Biasa Baik Bismillah Kita Klik Tombol Mulai Tombol Berhenti Ini Tidak Ada Gunanya Menurut Saya Tidak Tidak Ngefek Kita Klik Mulai Nah Ini Ingat Alamatnya Kalian Harus Sudah Setting Jadi Alamat Teman Teman Tidak Masalah Tidak Bakal Dikirimin Bareng Orang Kalian Tidak Order Jadi Ini Hanya Melakukan Orderan Simulasi Orderan Atau Orderannya Boong Boongan Order Tapi Boong Jadi Kita Beli Tidak In Giveback Itu Harganya 116.860 Komisinya Kalau kita Lakukan Promosi Barang Ini Cuma 3.505 Tapi Nanti Dikali 30 Barang Kembalian Apa Totalnya 120.366 Kita Klik Kirim Pesanan Udah Jadi Komisinya Masuk Satu Iklan Yang Kita Promosiin Satu Produk 3.505 Dan Angka Penerimaan Pesanan Hari Sudah Satu Ingat Satu Hari Harus 30 Kali Balancenya Juga Naik Guys Dari 940.000 Jadi 944 Kita Klik Lagi Mulai Lakukan Ini Sampai 30 Kali Oke Jadi Permainannya Cuma Disitu Ngabisin Ngabisin Kuota Kayaknya Sedikit Doang Deh Gak Perlu Beli Banyak Dan Cepet Juga Tuh Muternya Kalau Kuatannya Bagus Tuh Udah Empat Klik Gini Doang Mama Saya Udah Bisa Klik Mulai Kemudian Lamannya Berubah Jadi Orderan Sama Kayak Kita Order Di Lazada Shopee Kayak Gini Kan Terus Klik Tombol Kirim Pesanan Sampai Tiga Puluh Kali Kalau Enggak Tiga Puluh Kali Rugi Orang Satu Hari Kita Dikasih Kesempatan Tiga Puluh Kenapa Cuma Sepuluh Gitu Kan Kalau Kalian Lupa Itu Sayang Banget Berarti Kalian Kerugian Satu Hari Satu Hari Dapat Dua Puluh Tujuh Ibu Lumayan Apalagi Yang Invest Dua Ratus Juta Itu Sehari Dia Dapat Tiga Belas Juta Terus Kalau Yang Invest Sepuluh Juta Sehari Dia Dapat Tiga Ratus Lima Sampai Empat Ratus Ribu Kayak Adek Saya Kemarin Dia Dapat 400 Ribu Lebih Nah Nah Buat Yang Pasti Dibilang Ah Mungkin Ini Scam Kalau Scam Ya Aplikasi Lain Itu Dia Langsung Bangkrut Di Bulan Ketiga Keempat Kelima Keenam Terus Stop Tapi Kalau Ini Satu-satunya Aplikasi Invest Yang Deposit Terus Kita Promosi Jualan Di E-commerce Atau Online Shop Atau Pedagang Bahasanya Itu Ini Paling Bertahan Lama Guys Ini Sudah 1,5 Tahun Terbentuk Sampai Sekarang Dan Aplikasi Mainnya Sudah Setahun Tidak Terjadi Aneh Banyak Yang Bilang Hati-hati Ya Boleh Berhati-hati Jadi Saran Saya Kalau Kalian Takut Uangnya Keambil Sama Mereka Kalian Boleh Tarik Per Dua Minggu Sekali Per Sebulan Sekali Yang Penting Kalian Sudah Ngerasain Hasilnya Kalaupun Dia Bangkrut Kita Sudah Ngerasain Itu Hasilnya Jangan Sampai Saldonya Itu Gede Terus Ketipu Kan Gitu Jadi Tarik Setiap Dua Pekan Sekali Atau Sebulan Sekali Atau Kalau Mau Lebih Cepet Lagi Atau Kalau Mau Lebih Cepet Lagi Empat Hari Sekali Dua Hari Sekali Terserah Kalian Intinya Ada Cas Sebesar 5% Dalam Setiap Penarikan Yang Saya Tahu Pokoknya Banyak Yang Ikut Setelah Nonton Video Ini Capek Bikin Tahu Ini Sudah 28 Orderan Oke 29 Cepet Kan Sambil Ngomong Sudah 30 Tinggal Tidur Cieee Pembayaran Berhasil Dan 30 Pesanan Kalau Kita Klik Mulai Lagi Ada Tulisan Jumlah Pesanan Yang Diterima Pada Hari Itu Telah Melebihi Batas Guys Oke Gak Boleh Lagi Jadi Satu Akun 30 Kali Komisi Komisi Ini Wah Tadi Kan Perkiraan Saya 27 Rp Komisi Saya Hari Ini 31 510 56 Total Saldo Saya Hari Ini 972 571 Bayangkan Tadi Cuma 830 Jadi 972 Bisa Bayar Utang Kan Oke Kita Back Aja Guys Gitu Ya Cara Main Ya Udah Pada Tau Kan Gue Berbusa Busa Nah Kalau Mau Bertanya Tanya Lagi Untuk Lebih Detailnya Langsung Aja Comment Di Kolom Komentar Youtube Atau Langsung Ke Whatsapp Saya Ada Di Kolom Deskripsi Untuk Yang Masih Ragu Sama Perusahaan Pindodo Ya Kayak Nggak Sama Namanya Kalian Bisa Searching Atau Googling Aja Karena Sebelum Saya Join Sesuatu Saya Udah Pelajari Dulu Itu Udah Godok Abis Bahasanya Adik Saya Pun Udah Kepoin Perusahaan Pindodo Ini Kalau Dia Punya Saham Di Pasar Market Luar Negeri Itu Melebihi Batas Aman Taulah Dia Yang Tau Saya Nggak Ngerti Tentang Saham Saham Gitu Ya Kan Kalau Perusahaan Punya Saham Ya Sedunia Itu Tau Perusahaan Apa Punya Saham Tau Dan Dia Ada Di Batas Atau Mergin Aman Kata Adik Saya Jadi Kekayaan Perusahaan Ini Itu Ada Jadi Dia Kalau Bangkrut Itu Nonsense Gitu Ibaratnya Karena Ada Perusahaan Yang Bangkrut Tapi Maksa Buat Kayak Gini Akhirnya Dia Ngehilangin Websitenya Kayak Temen Saya Kan Rugi Gitu Saldonya Banyak Tiba-tiba Aplikasinya Gak Bisa Diakses Lagi Nah Kalau Kalian Khawatir Sama Aplikasi Sejenis Itu Kalian Bisa Tarik Lebih Awal Jangan Lama 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 Terserah Kalian Adik Saya Rencananya Narik Dua Minggu Sekali Satu Bulan Sekali Terserah Ini Masih 972 Jadi Saya Masih Pengen Sampai Sebulan Nanti Saya Narik Sebulan Kemudian Kita Lihat Sudah Berapa Kalian Jangan Lupa Sign In Alhamdulillah Saya Sudah Sign In Berhasil Masuk Terus Diperiksa Masuk 7 Hari Bahasanya Itu Aneh Kayaknya Ini Sambung Bahasa Malaysia Terus Diperiksa Masuk 7 Hari Maksudnya Kalian Harus Rajin Sign In Selama 7 Hari Berturut Turut Sudah 7 Hari Berarti Saya Main 7 Hari Jadi Nanti Tampilannya Hari Kedelapan Dimulai Lagi Dari Hari Pertama Nah Yang Lain Kalian Korek Korek Data Pribadi Peruntungan Anggota Perintah Menerima Catatan Invite Friends Manajemen Alamat Disini ya Buat Alamat Kalian Itu mah Formalitas Doang Intinya Kalian Gak order Ini cuma Simulasi Orderan Atau Boongan Doang Pesan Pesan Sistem Pusat Layanan Pelanggan Kalian Boleh Bertanya Disini Atau Ke Appline Aja Karena Kalau Nanya Ke Saya Saya Nanya Ke Appline Saya Lagi Insya Allah Dapat Jawaban Tetapkan Sandi Boleh Kalau Mau Buat Sandi Perubahan Sandi Versi Terbaru Cek Aja Kalau Ada Versi Terbaru Aplikasinya Nah Ini Saya Punya Aplikasinya Kalian Jangan Lupa Download Link Yang Di Kolom Deskripsi Dan Ada Link Group Saya Jangan Masuk Langsung Link Group Itu Hanya Untuk Yang Resmi Atau Fix Jadi Bawahan Saya Masuk Ke Group Setelah Join Jadi Kalian Yang Mau Join Boleh Whatsapp Dulu Abis Itu Masuk Link Group Kalau Udah Daftar Karena Percuma Kalau Nanti Live Lagi Dari Group Abis Masuk Keluar Kan Membingungkan Jangan Lupa Mainkan Lotrenya Lumayan Sekali Aja Dapat 15 Juta Iseng Iseng Ini Baru 20 Ribu Poinnya Setelah Mainkan Orderan Tadi Tadi Kan 200 Perak Sekarang 20 Ribu Jadi Setiap Kalian Melakukan Aktivitas Koinnya Naik Lumayan Buat Main Nah Rabat Agen Disini Kalian Bisa Lihat Anak Anak Kalian Sudah Punya Berapa Generasi Pertama Itu Anak Di Bawah Kalian Generasi Kedua Itu Anak Kalian Ngajak Lagi Anak Nah Ini kan Adik Saya Join Di Bawah Saya Dia Ngajak Dua Orang Mama Dan Kakak Saya Jadi Itu Namanya Generasi Kedua Generasi Ketiga Belum Ada Generasi Ketiga Itu Kalau Mama Saya Ngajak Lagi Oke Paham Ya Ibu Guru Capek Suaranya Sudah Begini Saatnya Nidurin Bayi Udah Tidur Tumben Dia Nangis Sekian Semoga Bermanfaat Semoga Aplikasi Ini Berjalan Terus Panjang Sampai Puas Sampai Kalian Kaya Saya Juga Doain Amin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh